Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini gue mau ngebahas lagi tentang alapskot tes kreplin dan pauli Pertama gue mendeskripsiin dulu Bagi teman-teman yang belum tau Tes kreplin dan pauli itu adalah tes hitung cepat Penjumlahan angka-angka kecil dari 0 sampai 9 Yang kita jumlahkan adalah Semua angka yang berdekatan secara vertikal Yang tegak lurus kayak gini Misalkan 2 tambah 6, 6 tambah 3, 3 tambah 4, 4 tambah 9 4 tambah 7, 9 tambah 4 Pokoknya semua angka yang berdekatan secara vertikal kayak gini Itu kita jumlahkan Nanti hasilnya kita taruh di sebelah kanan Di antara 2 angka itu Misalkan 8, 9, 7, 3, 6, 2, 7, 1 Misalkan kayak gitu terus Pauli sama kreplin sama aja Untuk pauli Kertas ujiannya gak kayak kertas ujian biasa kayak gini Tapi kertas gede Segede lembar koran Makanya pauli itu sering juga disebut tes koran Waktu pengerjaannya juga lebih lama Di pauli itu waktunya 60 menit Di kreplin waktunya 15 sampai 30 menit Pengerjaannya di pauli itu dari kiri atas ke bawah Kita jumlahkan ini 6 tambah 5, 5 tambah 2, 2 tambah 9, 9 tambah 4 Terus sampai nanti ada instruksi garis Kita garis aja Setelah itu lanjut lagi Ngitung sampai ke bawah terus Sampai nanti ada instruksi garis Kita garis lagi Sampai 60 menit Biasanya instruksi garis itu Per 3 menit Jadi selama 60 menit itu akan ada 20 kali instruksi garis Sementara contoh soal yang gue punya ini Lebih kayak kreplin Kertas ujiannya kayak kertas ujian biasa Kayak gini terdiri dari beberapa lembar Pengerjaannya dari bawah ke atas Kalau di pauli tadi dari atas ke bawah Di kreplin dari bawah ke atas Kayak gini Kita jumlahkan ini 6 tambah 3, 3 tambah 8, 8 tambah 2, 2 tambah 7 Terus Setelah beberapa detik nanti akan ada instruksi Ganti atau pindah dari instruktur Kita pindah aja ke lajur berikutnya Kesini Kita jumlahkan ini Sampai nanti ada instruksi pindah lagi Kita pindah lagi Biasanya instruksi itu per 30 detik Kayak gitu teorinya ya Meskipun kenyataannya gak kayak gitu Kebanyakan gak kayak gitu Soal itu nanti gue jelasin Yang jelas itu deskripsi dari Kreplin dan pauli Itu yang pertama Kedua penilaian Untuk penilaian ini Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dinilai Dari hasil kerja tes kreplin ini Karena Kreplin pauli itu kan analog dengan situasi kerja Bekerja di bawah tekanan Waktu gitu Mengerjakan hal yang sama kayak gitu Terus yang monoton Jadi penilaian Yang bisa dilihat dari hasil tes ini Ada banyak Di antaranya tuh ini Konsistensi Produktivitas kerja Stress Kemotivasi Penyesuaian diri Emosi Kemauan Ketelitian Pokoknya banyak Tergantung HRD Sama perusahaan pengen ngeliatnya apa Soal itu kita gak perlu Tahu Cuma Yang perlu kita tahu Penilaian-penilaian ini itu Akan dilihat dari 4 hal Jadi 4 hal ini yang perlu kita maksimalkan Pertama Kecepatan Berapa banyak soal yang bisa kita selesaikan Kedua Salah dan koreksi Berapa banyak salah Dan berapa banyak yang kita betulkan Kemudian simpangan Simpangan ini Beda antara Nilai tertinggi dengan nilai terendah Maksudnya Beda antara Kolom yang kita selesaikan Paling banyak Dengan kolom yang Kita selesaikan paling sedikit Misalkan kolom yang paling banyak Kita selesaikan sampai sini Yang paling sedikit Kita selesaikan sampai sini Bedanya ini berapa Itu Jadi Untuk waktu Rata-rata per 30 detik Di krepin Harusnya Perbedaannya itu Gak lebih dari 9 Kecuali untuk Lajur-lajur Yang Waktunya Sengaja dikurangin Nanti gue jelasin juga Kemudian Yang keempat Grafik secara keseluruhan Grafik yang Bagus itu tentu Yang menanjang-menaik Kayak gini Ini masih teori ya Yang dua ini masih teori Deskripsi dan penilaian Ini teori Tapi kenyataannya Realnya Tes ini tuh Udah banyak modifikasi Aturannya Buat apa Salah satunya adalah Untuk Mengidentifikasi Kecurangan peserta Misalkan gini Kita Pengen punya Grafik yang Stabil Naik Gitu Di lajur awal-awal Kita sengaja Ngerjain lebih sedikit Bahkan belum ada Instruksi pindah Misalkan Belum ada Instruksi pindah Kita Udah berhenti Ngerjain sampai sini Padahal Kita masih bisa Ngerjain sampai atas Atau belum ada Instruksi pindah Kita udah ngerjain Di lajur berikutnya Lajur berikutnya Kita sengaja Ngerjain sampai sini Lajur berikutnya Kita sengaja Ngerjain sampai sini Biar grafiknya itu Naik Sesuai dengan Rencana kita Biar grafiknya itu Naik Padahal sebenarnya Waktu yang dikasih itu Tidak sama Semuanya Ada waktu Ada beberapa kolom Yang waktunya itu Tidak sampai 30 detik Untuk kreplin Atau Lebih Disengajain lebih Dari 30 detik Misalkan Logikanya gini ya Untuk soal-soal Lajur-lajur Yang waktunya itu Dikurangi dari 30 detik Misalkan Rata-ratanya 30 detik Lajur ini Dikurangi dari 30 detik Harusnya Lajur ini itu Kita kerjain Tidak sampai sini Atau Tidak sampai sini Harusnya Di bawah Dari rata-rata Karena waktunya Kurang kan Kalau kita kerjain Tetap sampai sini Ini kan Sudah Kelihatan Ada apa-apa Sudah kelihatan Kayak Mengakali Kalau Sekali sih Tidak apa-apa Itu wajar saja Tapi kalau grafiknya Kelihatan kayak gini Naik Menanjak Bahkan Di waktu yang Sengaja dikurangi Tetap naik Itu kan Aneh gitu Begitu juga Sebaliknya Untuk waktu yang Sengaja Dilamain Harusnya Kita kerjain Sampai sini Lebih tinggi Daripada rata-rata Tapi justru Waktu yang Rata-rata Kita kerjakan Lebih rendah Daripada Waktu yang Sengaja Dilamain Ini juga Aneh Sama kayak Sebelumnya Misalkan Lajur berikutnya Ini kita kerjain Cuma sampai sini Dan lajur sebelumnya Yang waktunya Dikasih lebih lama Kita kerjain Cuma sampai sini Padahal Waktunya lebih lama Jadi Itu udah Kelihatan Kayak kita Mengakali jawaban Mengakali Grafik gitu Selain itu Selain itu Ada juga Di tes Ujian ini tuh Aturannya Bukan penambahan Ada pengurangan Misalkan Tadi tuh Ini penambahan Semua kan 6 tambah 3 3 tambah 8 Ada juga yang 6 dikurang 3 3 dikurang 8 8 kurang 2 Pokoknya Aturannya diubah Dari penambahan Ke pengurangan Ada Kayak gitu Dan Yang lebih penting lagi Adalah Setiap Perusahaan itu Pasti punya Standar minimal Yang objektif Untuk Semua peserta Misalkan Standar minimal Itu adalah Segini Kalau kita sengaja Bikin grafik naik Kayak gini Kayak gini tadi Udah pasti kita Punya Grafik Punya Kolom-kolom Yang kita kerjakan Hasilnya Di bawah Standar minimal Kalau di bawah Standar minimal Berarti kita Nggak lulus Kalau standar minimal Segini Harusnya Semua Kolom Kita kerjakan Di atas ini Di atas Standar minimal Kalau 2 kolom Atau 3 kolom Ya nggak apa-apa lah Yang jelas Hasilnya Nggak Beda Terlalu jauh Dari Standar minimal Itu Masalahnya Adalah Standar minimal Itu kan Kita nggak tahu Setinggi mana Mungkin Setinggi ini Mungkin Setinggi ini Kita nggak tahu Jadi Kerjain aja Sebanyak mungkin Semaksimal mungkin Secepat mungkin Supaya kita Bisa mencapai Standar minimal itu Jangan sampai Di bawah standar Apalagi mengakali Grafik Kayak gini Kalau mengakali Grafik tuh Udah pasti Beberapa Lajur Di bawah Standar minimal Kalau kita Ngerjain soal itu Bisa tancap gas Dari awal Kita tancap gas aja Kalau kita yakin Kecepatan kita itu Bisa kita Pertahankan Sampai akhir Tapi kalau nggak Kita sesuaiin Sama Kemampuan kita Kalau kita Kerjain dengan Kecepatan yang stabil Kerjain jujur Grafiknya tuh Bakalan naik kok Meskipun Nggak linear Kayak gini Zig zag Bisa Kayak gini Bisa turun Bisa naik lagi Tapi grafiknya tuh Bakalan naik kok Di awal Misalkan cuma Segini Di akhir Bakalan Naik Kenapa Karena logikanya Gini Semakin kita Banyak ngerjain Soal Kita akan Semakin sering Menemukan Penjumlahan Angka yang sama Misalkan 8 tambah 2 Ini sebelumnya Tadi udah gitu Jadi lebih cepat Kita juga Udah makin terbiasa Dan udah menemukan Pola perhitungan Dan Kalaupun Kita Lalu waktu Ngerjain itu Misalkan Rata-rata kita Ngerjain segini Di antar standar ya Misalkan gini Standarnya kita Nggak tahu sih Pokoknya Kita rata-rata Ngerjain kayak gini Tapi tiba-tiba Jatuh gitu Ke bawah Satu Atau dua Lanjur Nggak usah Dipaksain Kalau udah ada Instruksi pindah Kita pindah aja Kenapa? Karena Ini tuh Manusiawi aja gitu Karena dalam kerja pun kan Ada situasi-situasi Yang membuat kita Kehilang fokus Yang penting itu adalah Bagaimana kita Keluar dari situasi ini Bagaimana kita Recovery dari Kondisi ini Ini akan menjadi Salah satu penilaian Kepribadian Yang penting itu Jangan terlalu lama Di bawah Kalau Bisa sih Cuma satu Lanjur Lanjur berikutnya Kita naik lagi Berapa Lama waktu Yang kita butuhkan Untuk keluar dari Kondisi ini Itu penting juga Untuk dilihat Jadi Kalau udah ada Instruksi pindah Pindah aja Kerjain aja Semaksimal mungkin Sebab banyak-banyaknya Minimalisasi Kesalahan Nggak usah Mencurangi Mengakali Jawaban Mengakali Grafik Karena itu Karena itu Nanti bakal ketahuan Sendiri Ada Banyak Instrumen Yang bisa Dipakai Untuk Meidentifikasi Kecurangan Peserta Poinnya Yaitu Dari semua ini Tadi Poinnya Kerjain aja Semaksimal mungkin Kalau bisa Dari awal Tancap gas Tancap gas Dari awal Kalau kita yakin Sampai akhir Bisa Kita kerjain Kita bisa Jaga Kestabilan itu Bisa Tancap gas Sampai akhir Kecuali Untuk Pauli Itu Jangan Tancap gas Dari awal Karena Waktunya Lama Sampai Satu jam Kita Ngeliat Soal Yang sama Terus Monoton Bisa Mata kita Berkunang Kadang Ngalamin Dejavu Jadi Di Pauli Itu Tetap Jaga Kestabilan Aja Lagian Di Pauli Itu Penilaiannya Lebih Banyak Waktu Antara 20 Menit Sampai 60 Menit Untuk Waktu Antara 0 Sampai 20 Menit Itu Ada Penilaian Tapi Gak Sebanyak Dari 20 Sampai 60 Menit Kenapa Karena Dari Di awal Awal Itu Sebenarnya Belum Kepribadian Kita Belum Memperlihatkan Siapa Kita Mungkin Di awal Kerja Misalkan Di situasi Kerja Awal Kerja Kita Semangat Atau Di awal Kerja Kita Masih Baru Masih Lelet Kalau Kerja Gitu Tapi Karena Udah Lama Baru Kita Bisa Kerja Lebih Cepat Karena Sering Menghadapi Permasalahan Yang Udah Pernah Kita Hadapi Sebelumnya Jadi Dari 20 Menit Ke 60 Menit Itu Udah Kelihatan Kita Itu Kayak Gimana Kepribadian Kepribadian Kayak Gimana Kadang Di 30 Menit Kita Udah Bosan Gitu Kadang Kita Udah Down Gitu Itulah Kepribadian Kita Sebenernya Makanya Kebanyakan Penilaian Itu Dari 20 Menit Sampai 60 Menit Pokoknya Gitu Lah Kenali Diri Kita Kalau Bisa Cobain Agak Sekali Ngerjain Soal Pauli Atau Krep Dan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mencari Trick Yang Cocok Untuk Kita Misalkan Gini Yang Jelas Kalau Kita Ngerjain Soal Kayak Gini Jangan Menyebutkan Ulang Angka Yang Ada Di Kertas Ujian Misalkan 6 Tambah 3 9 3 8 11 Kita Tulis 1 Karena Kita Hanya Menulis Satuan 8 Tambah 2 0 10 2 Tambah 7 9 Ini Buang Buang Waktu Banget Kalau Kita Nyebutin Ulang Angka Itu Kalau Bisa Lebih Cepat Kita Nggak Usah Sebutin Angka Angkanya Ulang Nggak Usah Menyebut Ulang Angkanya Atau Ada Yang Lebih Cepat Lagi Sedikit Kayak Gini 6 3 9 3 8 1 8 8 8 2 0 Itu Masih Kita Sebutin Angka Kalau Bisa Kayak Gini Aja Karena Ini Angka Kecil Angka Kecil Jadi Nggak Perlu Kita Sebutin Langsung Aja 1 0 7 9 7 2 Kayak Gitu Aja Jadi Itu Akan Lebih Cepat Waktu Yang Terbuang Sepersekian Detik Sangat Berharga Untuk Soal Kayak Gini Kemudian Untuk Angka Angka Besar Misalkan 9 8 7 Kita Bisa Menggunakan Cara Ini Kalau Untuk 9 Itu Kita Kurangi Aja Penjumlahnya Itu 1 8 Kita Kurangi 2 7 Kita Kurangi 3 Misalkan Gini 9 Tambah 4 Kita Kurangi Aja 4 1 Berarti 3 Kalau 9 Tambah 8 Berarti 7 Jadi Kalau 9 Tambah 6 6 6 Kurangi 1 Tinggal 5 9 Tambah 7 Kurangi 1 6 Pokoknya Angka Penjumlahnya Itu Kita Kurangi Aja 1 Untuk 9 8 Untuk 2 7 Untuk 3 Cukup Untuk 3 Angka Ini Yang kecil Kecil Tidak Usah Nanti Makalah Makin Repot Ini Angka 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 Yang Angka Angka Kecil Gak Usah Angka Kecil Gampang Misalkan Penjumlahan Ini Kita Gak Perlu Trick Trick Apa Psikotest Itu Gak Ada Yang Susah Psykotest Gak Ada Kemampuan Khusus Yang Diujikan Bahkan Di Aritematika Numerik Itu Gak Ada Yang Susah Gak Gak Ada Yang Butuh Rumus Rumus Matematika Semuanya Itu Umum Karena Asumsinya Peserta Para Peserta Tes Itu Kemampuannya Itu Sama Pengetahuannya Sama Sama-sama Pengetahuan Umum Sama-sama Berangkat Dari Pengetahuan Umum Karena Yang Diujikan Disini Itu Bukan Skill Tapi Lebih Kepribadian Pertama Kemudian Potensi Ya Gitu Kepribadian Dan Potensi Oke Gitu Aja Penjelasan Dari Gue Semoga Bermanfaat Terima kasih Udah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh